Di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Kendal mengusatkan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di lapangan Desa Bebengan Kejamaatan Buja Kendal. Meski upacara di tengah COVID-19, peringatan Hari Pahlawan Nasional tetap dilaksanakan dengan tak lepas dari penerapan protokol kesehatan. Bupati Kendal di Kumah Tadukan Induto, selaku Inspektur Upacara mengenakan baju APD Pahlawan COVID-19, dirinya menegaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, salah satunya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Ia juga berharap para pemuda dengan tekad berjuang gigih pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan dan keterbatasan halangan. Ia pun menjelaskan saat ini negara lebih maju dari tahun sebelumnya untuk membuktikan pada dunia serta mewujudkan cita-cita para pahlawan. Dia menyebutkan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang lemah yang menerima hadiah kemerdekaan dari tangan penjajah. Kemudian, dia membeberkan keberanian para pahlawan yang tanpa pamprih telah gugur mendahului, yakni para suhada telah mewariskan negara Republik Indonesia yang berdiri kokoh menyatakan kemerdekaannya hingga saat ini. Ia pun mengajak warga Kendal bahwa inilah harus diri sapi sebagai negara yang penuh tantangan dan ancaman. Dia mengatakan karena kita adalah sebagai anak cucu kandung dari pahlawan bangsa. Kemudian, dirinya memberikan ucapan selamat hari pahlawan pada warga Kabupaten Kendal. Ia berharap agar kita bisa menerahkan prestasi mengharumkan nama daerah serta bangsa dan negara. Bupati Kendal mengatakan, bangsa yang menghargai jasa pahlawannya menjadi salah satu bangsa yang besar, sebab semangat dan tekat pahlawan menjadi inspirasi mengembar misi sejarah untuk mengalahkan musuh bersama, yakni kemiskinan dan kebodohan. Dia juga memberikan slogan, Pahlawanku Inspirasiku sebagai momentum hari pahlawan tahun 2021. Hal ini menjadikan nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah. Ia pun mengatakan setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, seperti untuk keluarga dan komunitasnya. Hal tersebut menjadikan cambuk penegakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Di era sekarang, pihaknya meminta untuk berjuang pada bangsa dan negara melalui penanganan serta pengendalian COVID-19. Ia juga membeberkan dua tahun lamanya Indonesia telah dilanda COVID-19, bukan saja menghantam kesehatan, namun juga menghantam bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Kepada mereka, perjuangan mereka selama ini tidak bisa terlupakan. Kita berterima kasih kepada mereka yang sudah berjuang, begitu peras 24 jam kemarin ketika menghadapi COVID-19. Dan ini menjadi satu penghargaan bagi mereka. Hari ini saya menggunakan APD untuk menggabaran angka, khususnya yang ada di Kabupaten Kental. Pesannya tentunya kita di era sekarang, kita harus bisa menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing, dan terus bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya untuk kemajuan Kabupaten Kental. Karena kita menghadapi perubahan zaman, tentunya ini juga harus disamakan. Jadi perjuangan dulu itu memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia, perjuangan sekarang kita berjuang di era digital, secara ekonomi juga kita harus mengikuti, agar kita bisa terus menghadapi perubahan zaman dan berdaya saing dengan negara-negara lain. Dari Kendal, Jawa Tengah, Tim Beliputan Artikel TV melaporkan. Di komandis.